Intro Halo kita lanjutkan pembahasan java game dasar saya kembali memakai project disini asa game dude dan disini jika kita start saya sudah mempunyai bola yang saat ditekan ke kanan dia akan ke kanan dan seperti itu tapi kita tidak mempunyai batasan disini bagaimana kita memberikan batasan dan istilah ini biasanya disebut collision bagaimana kita bisa memberikan batasan kepada bola kita biar dia hanya berada pada kotak windows yang sudah kita buat oke kita langsung saja menuju ke sini fungsi mouse disini di left saya mau memberi if left adalah posisinya di x adalah 0 jika saya memberikan x sama dengan lebih kecil lebih kecil sama dengan 0 maka maka dia akan diberikan ini dia akan diberikan x nya adalah x nya 0 oke mungkin semacam ini dan jika saya simpan lalu saya start dan saat saya menekan kursor how oke saya tidak mempunyai ini dan saya memberikan else disini else saya memberikan x min sama dengan 5 oke seperti itu dan jika saya coba sekarang saya akan mempunyai pergerakan jika saya menekan tombol ke kiri dan dia akan berhenti disitu oke kita lanjutkan di beberapa yang lain saya saya langsung meng-copy saya copy dan paste disini dibawahnya dan disini right ke kanan saya memberikan plus disini plus dan di atas if nya saya memberikan width plus nya adalah width dan saya memberikan lebih besar sama dengan width dan disini saya memberikan get width oke di java kita bisa mengambil lebar dengan cara seperti ini dan sekarang jika saya coba ke kanan dan dia oh disini plus oke plus 5 jika 8 lebih besar daripada get width oke saya cek di sistem print get width jika saya coba ke kanan oke saya mempunyai 400 dan jika x lebih dari 400 kita harusnya memiliki x adalah 0 dan ah oke x 400 itu adalah jika 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 kita perhatikan bola kita itu ada x dan y disini jadi jika kita men-set bola itu ke kanan berarti kita harus menambahkan x dengan radius dan disini kita mempunyai diameter jika kita lihat di project oke disini kita mempunyai 40 40 adalah diameter dan saya memberikan di x saya memberikan plus 40 oke seperti itu dan sekarang jika saya start saya berikan ke kanan dia akan berhenti disitu seperti di kiri oke saya lanjutkan dan disini saya meng-copy lalu paste disini dan saya paste disini lalu di up saya memberikan main dan ini adalah y lalu main 5 dan disini adalah main dan y lalu disini adalah x oke y lebih kecil dari lebih kecil dari 0 oke seperti itu dan disini saya memberikan y plus 40 sama lebih besar daripada get height oke seperti itu dan disini adalah plus 0 dan y nya adalah plus 0 dan plus 5 oke jika sekarang saya coba run aplikasi dan saya memberikan ke kanan dia akan berhenti disitu ke bawah dia akan berhenti disitu dan ke kiri dia akan berhenti disitu lalu ke atas oke kita di atas mempunyai kalau tidak salah berarti ini ada disini dia di paling atas oke dan mungkin saya memberikan 40 juga di atas di 0 plus 40 oke plus 40 saya coba lagi oke min saya coba oke terlalu besar mungkin 30 oke saya rasa sudah quick dan di kanan sepertinya kita membutuhkan penambahan mungkin 45 mungkin kita coba oke 45 dan di bawah saya rasa juga 45 lalu disini di di kiri saya memberikan min 5 juga jika sekarang saya start saya akan mendapatkan bola yang semacam ini oke ke kiri oke mungkin di kiri saya memberikan 4 oke di kiri x min oke mungkin plus saya memberikan plus oh benar tadi min oke mungkin 5 oke mungkin seperti ini dan kita secara dasar sudah bisa membatasi beberapa ini kita bisa meletakkan bola ini dimana saja dan intinya kita bisa membatasi apapun itu jika nanti kita bekerja dengan game jika player kita berada disini dia akan melakukan ini dan kita bisa mendeteksi semua yang ada disini oke mungkin semacam ini dan kita lanjutkan ke materi selanjutnya salam selamat menikmati